Pelatih tim nasional Indonesia, Alfred Riedel, mengakui sulit untuk mencari pemain pengganti posisi Irfan Bahdim yang cedera. Namun Alfred memastikan nama Mukhlis Hadi menjadi pilihan untuk gantikan Irfan. Mukhlis dipilih menggantikan posisi Irfan Bahdim yang cedera semasa latihan jelang piala AFF 2016. PSM Makassar sudah memberi restu kepada Mukhlis guna bergabung dengan Timnas. Namun hingga saat ini Mukhlis belum terlihat di Novotel Araneta, Quezon City, tempat pengindapan Timnas. Riedel pun tidak memungkiri bahwa Mukhlis memang mendapatkan hambatan administrasi untuk menuju Filipina. Indonesia akan melakoni partai pertama Grup A dengan melawan Thailand di Philippine Sports Stadium, Bulacan, Sabtu mendatang.